Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong menyatakan bahwa harga beberapa bahan pokok ketika lebaran masih relatif stabil, bahkan ada beberapa komoditas yang mengalami penurunan harga. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong, Norzain, Yani mengatakan menurut tinjauan rutin yang dilakukan pihak disperindak ke Pasar Tanjung, ada satu komoditas yang mengalami kenaikan harga, yakni ayam ras. Secara umum harga-harga cukup stabil ya, bahkan ada beberapa komoditas yang beranjak turun setelah kemarin sempat mengalami kenaikan. Dan ada satu komoditas yang kemarin kami tanyakan kepada para pendagang ada mengalami kenaikan sedikitnya, yaitu daging ayam ras. Memang mendekati lebaran ini terjadi lonjakan permintaan sehingga harganya juga naik ya sedikitnya, sekitar kalau tidak salah satu kilangnya naik seribu. Yani menambahkan tidak hanya harga bahan pokok yang relatif stabil ketika lebaran, namun stok bahan pokok pun ketika lebaran diperkirakan aman. Bahkan stok tersebut diperkirakan aman hingga pasca lebaran.